Intro Halo semuanya, saya Owen dari OTEC dan kali ini saya memiliki sebuah produk dari Cooler Master yang cukup menarik bukan karena desainnya atau fiturnya tapi karena harganya karena ini adalah liquid cooler paling murah yang saya ketemukan di Amazon hanya sekitar 40 dolaran sampai 50 dolaran, di bawah 50 dolar dan liquid cooler ini sangat murah walaupun memiliki RGB jadi ini menurut saya sangat menarik apalagi ini tidak ada di website Cooler Master jadi tidak tahu apa ini di discontinue atau diganti atau kenapa tapi ini harganya sangat murah dan seperti yang Anda bisa lihat dalam packagingnya sendiri sangat simple hanya dengan dus warna brown dan coklat yang tidak menarik sama sekali jadi mungkin memang ini produk yang digunakannya hanya dijual online lalu di pinggirnya ada fitur-fitur spesifikasi cooler sendiri seperti kipasnya, kecepatannya adalah 1800 RPM dan itu adalah hal yang paling penting lalu mari kita lihat saja isinya seperti apa motor cooler termurah di Amazon yang ternyata adalah RGB yang sangat aneh sekali untuk saya karena dulu sebelum lama ini RGB adalah sebuah fitur yang premium tapi sekarang sepertinya bahkan yang murah pun memiliki RGB seperti yang Anda bisa lihat di kipasnya ini adalah kipas transparan dari cooler master dan ini adalah kipas cooler master yang sepertinya desain seperti cooler master jet flow jadi seharusnya ini digunakan untuk airflow jadi saya tidak tahu kenapa digunakan untuk radiator tapi RPMnya lumayan tinggi 1800 dan juga ini memiliki RGB jadi seharusnya terlihat cukup keren jadi kita mari lihat nanti saat saya sudah menggunakan cooler ini dan saya mungkin akan melakukan sebuah review tapi sekarang mari kita lihat saja coolernya seperti apa radiator dan pompanya dan juga pipanya karena mounting hardware dan juga connector-connector dan juga controller-nya memang sangat membosankan tidak ada yang menarik tentang melihat itu karena mounting hardware-nya men-support semua soket yang baru seperti EM4, LGA-1151, dan juga LGA-266 semua disupport jadi ini men-support semua CPU soket yang modern untuk water pumpnya sendiri sangat simple desainnya ini adalah desain dari cooler master sendiri dan juga Anda bisa lihat plastiknya bisa terdengar lumayan seperti yang murahan karena memang ini adalah sebuah CPU cooler yang murah tapi tidak bermasalah juga karena Anda tidak akan memegang water blocknya sendiri lalu untuk tubingnya sendiri seperti Anda bisa lihat adalah tubing yang di-sleeving jadi masih terlihat bagus walaupun harga cooler yang murah tetap saja seperti saya bilang tadi saya masih kaget bahwa ini adalah water cooler paling mula di Amazon walaupun memiliki fitur-fitur yang lumayan canggih seperti sleeving dan juga RGB controller dan juga RGB fan dan water pumpnya juga RGB lalu untuk radiatornya sendiri seperti Anda bisa lihat radiatornya sendiri lumayan padat desainnya dan juga ini digabungkan dengan kipas yang RPM yang cukup tinggi seharusnya ini performannya lumayan bagus walaupun radiator ini tetap hanya aluminium seperti kebanyakan water cooler yang biasa tapi karena ini desain yang murah juga itu tidak aneh yang aneh adalah desain ini kenapa lumayan lebih bagus daripada desain radiator yang lain yang lebih basic karena ini desain water cooler dengan radiator cooler master yang warna kotak jadi ini dia desainnya sangat simple dan juga ini water cooler yang sangat murah jadi menurut saya kalau misalnya ini akhirnya dijual di Indo dan bukan cuma di Amerika mungkin ini adalah sebuah option yang baik untuk sebuah PC build yang membutuhkan water cooler yang murah dan juga memiliki RGB tapi seharusnya performance nya masih lumayan bagus itu saja untuk video kali ini terima kasih sudah menonton semoga Anda memiliki video ini dan jika iya tolong mencet subscribe dan juga tolong klik like jika Anda menyukai video ini terima kasih